Nah sekarang gue mau memulai distance check, atau juga bisa dikenal sebagai namanya gapping. Kita mau spill what's in the bag-nya Indo Golf Hack. Balik lagi di videonya Indo Golf Hack. Hari ini gue lagi ada di Leonian Peak. Seperti yang kalian udah tau, gue sekarang udah jadi brand ambasador. Jadi mulai dari equipments, apparels, sampe sepatu dari atas sampe bawah, semuanya supported by Leonian. Oke di video kali ini gue mau bahas tentang golf sets gue, yang baru diganti semuanya dari Leonian. Bakal ada perubahan-perubahan, tapi menurut gue yang paling major itu perubahannya ada di iron sets. Karena sebelumnya gue pake yang strong love, yang jaraknya lebih jauh. Sekarang gue ganti ke yang standard love. Jadi kalau menurut prediksi gue, jarak iron gue tuh bakal kurang lebih, berkurang sebanyak 10%. Bener apa nggaknya? Yuk kita lihat aja video berikutnya. Nah karena gue juga udah cukup sering dapet pertanyaan ini, nggak cukup sering sih, sering banget. Temen-temen pada nanya di DM, atau nggak nanya langsung, spill what's in the bag-nya Indo Golf Hack dong. Nah kali ini sekalian kita mau spill what's in the bag-nya Indo Golf Hack. Sekarang kita mulai dari yang wedge gue dulu. Gue pake 3 wedge, 52, 56, 60. Itu dari 14, RM Alpha. Kayak gini. Terus berikutnya, ini yang terbaru, yang baru gue dapet. Itu ada iron Callaway Apex 2023, yang CB. Tadinya gue mau ambil Apex Pro, tapi itu strong love sama kayak yang sebelumnya menurut gue. Problemnya simply karena kejauhan buat gue. Makanya gue ambil yang CB. Shave-nya ini Dynamic Gold, S200, beratnya 115 gram. Berikutnya, oh sebelumnya tuh gue pake iron tuh dari pitching sampe 4 iron. Tapi kali ini karena adanya sampe 5 iron, makanya gue lagi pinjem demo. Club demonya dari Leonian, Callaway Paradigm Hybrid 21 derajat. Ini buat ngantiin 4 iron gue. Sebenernya gue lagi nungguin utility iron-nya. Tapi karena baru launch atau segera launch, jadi gue pake ini dulu buat gantiin 4 iron gue. Nah, untuk di atas 4 iron tuh gue ada 2 hybrid. Tapi somehow gue lebih cocoknya pake Callaway Rock disini. Callaway Rock karena Rock Pro ya. Karena kepalanya lebih kecil, gue lebih nyaman buat mengukulnya. Berikutnya, gue pake Fairway Wood. Fairway Wood-nya Callaway Paradigm Triple Diamond 3+. Jadi 3+, ini jaraknya lebih jauh. Harusnya dari Callaway Wood 3 biasa. Yang derajatnya 13,5 derajat. Yang ini shaftnya gue pake Diamana 60 stiff. Nah, berikutnya nih. Andalan gue, gue pake Callaway Triple Diamond Driver 9,5 derajat. Shaftnya gue pake Tour AD, yang HD 6 Flex Extrastive. Terakhir, yang ada di back gue, gue pake Pater. Odyssey. Odyssey Tri Beam. Yang Center Shaft. Tapi dia Blade, tapi yang Wide. Nah, sekarang gue mau mulai Distance Check. Atau juga bisa dikenal sebagai namanya Gapping. Gue ditemenin sama Mas Akbar dari Leonian Fitting Lab. Halo. Jadi kita bakal mukul masing-masing stick. Mulai dari 60 sampai ke driver gue. Mungkin kita mukul berapa emas? 4 bola ya? 4 sampai 5 bola. 4 sampai 5 bola. Terus kita bakal ambil averagenya. Jadi nanti ketahuan jarak dari masing-masing stick gue berapa. Oke. Oke. 74,6 meter. Kedua. 72. Lancep. Pomin. 72. 74,4 derajat. Suara aja. Oke, itu glove 60 derajat. Koleo punya average carry di 75. Dan spin rate-nya juga 8.900, lumayan tinggi. Tinggi ya? Spin rate-nya. Lumayan tinggi. Cuma kalau untuk di 60 kan biasa dipergunakannya biasa untuk jarak-jarak under 50, under 60, sama di bunker. Misalnya kalau 60 itu jarak-jarak under 60.000 itu jarak-jarak under 60.000. Oh iya, iya betul. Jarang. Barang lanjut. Kita mukul 56 derajat. Full swing carry-nya 86.000, 88.000, maaf. 88.000. 88 meter buat 56 derajat. Sekarang 90-an lah. Untuk 56 derajat. Masih wedge. Sekarang wedge yang terakhir, wedge 52. Averagenya. Oke, untuk secara average di 52. Dia punya carry di 98. Sekitar 100 meter. 100 meter lah. Berarti tadi dari 60 itu kan 75. Terus yang 56 itu kan 88.000, 90 meter lah. Yang terakhir 98 atau 100. Oke gak itu mah? Gap-nya. Lumayan oke. Bedanya lapi lah. Main lapi, gap-nya gap. Gap-nya lumayan oke ya? Iya, nanti tinggal kita ke pitching lah. Oke. Sekarang lanjut stick favorit gue nih. Selama 20 tahun lebih main golf, baru pertama kali punya stick nomor 10 di dalam back. Biasanya kan pitching. Tapi yang Apex yang baru ini. Keloy Apex yang baru dia pake angka 10. Instead of pitching. Gila, barusan itu gak solid loh. Kenanya. Cuma karena pake Apex CB masih oke banget. Ada gap dari pitching ke 52 ya? Iya, gap-gap. Pitching ke 52. Kita cocek dulu gap-nya. Saya ukur dulu coba. Boleh. Saya ukur dia punya golf fly-nya. Gak masak. Diukur. Diukur dia punya golf fly-nya. Degri-nya. 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 Jadi ini kita sedang melakukan pengukuran. Karena kalau tipe-tipe iron yang forced, itu golf-nya rentang berubah. Layannya 63. Lof-nya di... 46. 46. Oke, hanya 63, box nya 46, masih sama kayak yang di spek awalnya. Yes, baru pakai sebulan, baru pakai sebulan. Nah, biasanya kalau misalnya sering dipakai harus sering-sering di cek. Oh, sering pakai harus sering, oke. Iya, kalau model-model yang forged ya. Oke, jangan lupa tuh, harus diingetin semakin sering dipakai harus semakin sering di cek. Untuk Pico yang forged. Karena dia bakal, dia bakal berubah semakin sering dipakai. Cuma gak masalah, meskipun gapnya agak gede, jangan lupa nonton hack gue yang paling baru. Gimana caranya grip down atau buat control swing kalian. Eh, control swing, control distance. Sekarang, kita lanjut ke sembilan iron. Jadi, tadi sesuai dengan yang gue omongin di awal, gue prediksinya kan bakal berkurang sekitar 10%. Jadi, sembilan iron gue yang lama tuh, pukul jarak 150 meter. Sekarang dapetnya 130, jadi sedikit lebih dari 10%. Kurangnya sampai 20 meter. Tapi gak masalah, karena kalau bisa dilihat dari sini, dispersion gue lebih bagus. Terus, biasanya yang lama tuh, shaftnya keentengan, loftnya terlalu nutup. Jadi, bolanya sering ke kiri. Yang ini lebih, lebih ngumpul di tengah lah bolanya. Sekarang dapetnya 40 meter ya, next 10 meter dari sembilan iron. Masih oke. Masih. Nah, disini gue notice agak jauh ya mas bedanya. Ya, agak jauh. Beda sekitar 15 meteran. Ya, beda. Kalau tadi, kalau tadi dari 10 sampai 8, beda 10 ya? Ya, 10 meter. Kalau dari 8 ke 7, kurang lebih beda 15 meteran. Masih normal gak tuh? Masih normal. Bedanya sekitar 10 sampai 15 meter. 10 sampai 15 meter tuh masih ideal. Oke. Masih ideal. Oke. Tip. Kita lanjut ke... Aduh. Kita lanjut ke... Aduh. Kita lanjut ke... Aduh. 6 iron. Average 6 iron berarti? Average 6 iron di 165. 165. 165. 165 meter. Oke. Ini kalau teman-teman lihat nih. Makin ke atas. Dispersion gue udah mulai ngaco nih. Sebenarnya masih normal buat amatir. Karena makin panjang sticknya dia dispersionnya makin... Betul. Makin lagi. Lebih susah lah. Karena locknya lebih strong. Oh. Locknya lebih... Lebih strong. Lebih susah. Oke. Kita lanjut. Iron 5. Iron terakhir yang ada di bag gue. Aduh. Kenanya gak enak. Hmm. Nah kalau lagi fitting. Kalau ada yang... Kenanya gak enak. Itu kan bakal ganggu average sekalian. Jadi itu bisa dihapus nanti sebenarnya. Iron 5 nya lebih lurus. Dispersinya lebih kecil ya daripada... Iya. Dibandingkan 6. Iron 6. Secara jarak dia dapat sekitar 180an. 180 meter ya. Buat Iron 5. Jadi Iron 6 tadi 1... 165. 165. Oh ini gapnya loncetnya jauh lagi nih. Dari 6 iron ke 5 iron beda 15 meter. Bisa faktor lebih solid juga kan. Lebih sering gue pake mas. Iya. Kalau 5 iron. Iya. 6 iron tuh salah satu stick yang paling jarang gue pake. Iya. Jadi kalau yang... Apa... Kalau tee off nya sempit-sempit. Kalau hybrid juga takut. Gue pakenya 5 iron biasanya. Nah ini kita lihat dispersi... Iron sama wedge nya. Karena dispersi sih juga lumayan rapi. Ada... Ada di Iron 6. Karena Iron 6 nya memang... Bukan salah satu stick yang dipake. Stick andalannya tuh di 5. Makanya di Iron 5 tuh... Lebih solid. Dan lebih dapet lah efeknya. Oke. Karena itu ngefek juga. Lumayan rapi sih ini. Dia punya dispersi. Dispersi setiap jarak antar stick nya. Oke. Tips dari gue. Kalau lo setiap driving. Harus dilatih semua stick nya. Jadi kan banyak tuh yang driving. Cuma pukulnya pitching 7 driver. Jangan kayak gitu. Usahain. Kalian mukul semua stick yang ada di dalam back kalian. Oke. Kita lanjut ke hybrid 4. Mulai capek. Mulai capek. Mulai capek. Nah ini oke. Oke. Kalau untuk hybrid nya. Agak liar dispersi nya nih. Kita lihat. Kanan-kiri nya. Itu bisa pakai baris shaft. Yang terlalu keringanan. Atau juga. Di lapangan sering dulu. Aman-aman aja lebih. Di lapangan. Ya itu. Agak kanan-kiri. Apalagi kan kemarin ini. Masih demo nih. Masih pinjam. Jadi. Salah satu yang paling baru di back. Jadi belum cukup latihan kayaknya. Cuma kalau secara distance nya ya masih dapet lah. Dia punya ini 200. Cocok ya. Naik dari Iron 5 ke 4. Masih ada. Range nya masih oke. Iya. Kita lanjut ke. Hybrid 2. Oh iya. Yang tadi tuh. Hybrid nya kalau paradigm tuh. Shaf nya pakai steel. Kalau yang pro ini. Pakai grafite. Eh yang pro lagi. Yang rogue. Kalau tadi tuh yang 4 tuh. Kalau nggak salah 21 derajat. Kalau yang ini dia. 18 derajat. Ini lebih konsisten dari yang sebelumnya. Karena ini emang stick. Emang stick gue. Jadi udah cukup sering dilatih. Average carry nya. Average carry nya juga lumayan bagus. Di 210 sampai 215an. Oke. Dan 12 meter dibanding hybrid yang 4. Walaupun nomor nya. Beda 2. Tapi dia punya loft nya agak nggak deket. Yang 2 itu hybrid nya. Loft nya tuh. 18. Yang 4 tuh 21. Ideal nggak sih mas? Kurang. Ya kalau buat ini. Karena kalau kita buat pembelian hybrid. Itu patokannya bukan dari nomor. Bukan dari nomor ya. Oke iya. Karena beda brand aja tuh. Bisa beda loft kan. Bener. Kayak brand apa. Kayak hybrid dual nya Calloway. Kalau dibandingin hybrid dualnya Calloway. Itu loft nya beda ya. Oke. Berpatok di loft nya. Jangan di nomor. Oke. Kita lanjut ke. Fairway Wood U3. 3 plus Calloway triple diamond. Kenapa plus? Karena biasanya 3 wood itu 15 derajat. Kalau yang gue pakai ini 13,5 derajat. Pas banget. Emang gue biasanya di lapangan. Pakai ini buat jarak-jarak 250. 228. Cara total 248. Spin rate nya juga lumayan bagus. Maksud. Karena ini character nya memang low spin. Oh. Ini carry nya 228. Carry nya 228. Total di 250. Oke. Jadi yang dari tadi kita lihat tuh. Carry nya ya temen-temen. Jadi kalau carry nya disini. Total disini. Oke. Nah ini dispersi nya lumayan tapi. Oke. Kelihatan banget. Kalau yang stick-stick yang udah biasa gue pakai. Dispersi nya lumayan compact. Nah yang orang ini tadi yang. Apa yang demo. yang hybrid 4. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Yes. Berarti kalau pakai. 3 wood ini gue cenderung ke kiri ya mas. Iya. Agak-agak ke kiri. Jadi tapi masih. Masih aman. Masih bisa dimaafkan loh. Masih. Karena set nya juga gak terlalu banyak ya. Sekitar 8 meter. Oke. Melenceng ke target nya sekitar. 8-10 meter. 8-10 meter. 8-10 meter. Di kiri ya. Di kiri target. Sebelumnya. Wah ini gak enak. Secara cara crash. Carry nya di 250-250an. Hmm. Car crash. Spin nya juga lumayan bagus. 2200. Launch nya juga dengan. Power speed segini masih aman. Agak rendah. Karena memang karakter nya below spin kan. Iya. Di triple diamond ini. Yang bantu dia punya rolling nya. Jadi lumayan jauh. Kalau di lapangan. Bagus-bagus nya 300. 300 ya. Kurang lebih ya. Betul. Segitu. Karena disini kan disimulator. Bola nya juga bukan bola yang biasa dipakai. Hmm. Oke. Kalau secara dispersi nya ya lumayan bagus. Tadi ada miss. Kanan sekali. Hmm. Oke. Jadi. Mas akbar gue ada pertanyaan nih. Hmm. Banyak temen-temen tuh yang. Kayak bolanya tinggi. Ya. Langsung mereka assume. Oh gue harus pakai yang 8 derajat nih. Harus pakai 9 derajat. Padahal kan sebenernya gak. Kayak gitu ya. Gak harus diding. Gak harus dari derajatnya doang kan. Betul. Bisa dari shaft nya gitu ya. Banyak faktor sebenernya. Kalau misalnya ada kendala bola tinggi. Itu pertama. Ya. Kalau kita ngomongin golf. Kendalanya memang ada 2. Hmm. Pertama tuh teknik sama equipment. Nah kalau teknik kan bisa ke pro ke ini. Itu bisa dari. Kalau dari teknik. Bisa dari faktor attack angle nya sebenernya. Attack angle. Teknik. Betul. Nah kalau dari. Profil equipment nya. Itu bisa dari faktor shaft. Dari profile head nya juga ngaruh. Dan dari. Profil shaft nya sih. Profil shaft. Yang kurang cocok. Kelihatan semua tuh ya. Dari data-data sini. Baca. Dari akal-akal track man tuh bakal kebaca. Idealnya sih. Biasa kalau. Di kita. Kita lebih fokus ke launch nya. Sama spin rate. Sama carry yang dihasilin. Sama smash factor juga ini. Oke. Oke thank you. Tinggal dicari profile shaft nya yang cocok. Mantap. Bisa langsung ke Leoniantic. Thank you Mas Akbar. Oke. Sama-sama. Oke. Sekian video distance check gue hari ini. Shout out buat. Vima. Dari Leonian. Yang udah bantuin gue record videonya hari ini. Jadi buat temen-temen. Yang mau fitting. Atau mau distance check kayak gue. Hari ini. Langsung aja ke Leoniant fitting lab. Ada di pick. Tenang aja. Ini semuanya gratis. Mau fitting mau distance check semuanya gratis. Gue. Percayalah. Ini bakal ngebantu. Sedikit banyak performa kalian di lapangan. Anyway. Kalau kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Indo golf hack. Peace out. агa terkana. thul inmates di NhIn sugeris